Militan Hezbollah kembali meluncurkan serangan ke pangkalan militer Israel pada Senin 29 Januari 2024. Serangan ini dilakukan menggunakan roket burkan yang membawa hulu ledak berat. Militan Hezbollah kembali meluncurkan serangan ke pangkalan militer Israel pada Senin 29 Januari 2024. Serangan ini dilakukan menggunakan roket burkan yang membawa hulu ledak berat. Menurut laporan The Times of Israel, Hezbollah menargetkan pangkalan militer Biranit di dekat perbatasan Libanon. Namun hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban di pihak Israel. Militer negara itu juga belum memberikan respon serangan balik terhadap Hezbollah. Diketahui ketegangan antara Israel dan Hezbollah meningkat sejak perang di Gaza meletus. Kedua pihak terlibat baku tembak di perbatasan hingga menelan korban jiwa. Akibatnya, sebagian besar penduduk Israel di utara terpaksa mengungsi demi keamanan. Hezbollah menyatakan 129 pejuangnya tewas akibat bentrok dengan Israel. Sementara Israel hanya mengakui kehilangan beberapa tentara yang disebut militan Libanon sebagai kebohongan besar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!